Oke, kita mulai kuliah aja ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisinya materinya habis betulnya. Jadi kita bisa ngomong yang di luar materi ini sebenarnya. Ini di samping. Nah, sebelum kejauhan, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Kalau misalnya ada yang pengen didiskusin atau ada pertanyaan segala macem, silahkan tulis di chat. Sambil urusan itu, kita kemarin ada ITCAM. Oke, saya akan coba kasih lihat. Eh, sorry. Belum share screen ya. Share screen. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan nih. Oke. Jadi kita kemarin ada ITCAM. 2024. Di Eko Wisata. Di Keranggan. Ini. Wih, banyak banget yang pada nge-upload ITCAM juga ya. Ini ITCAM. Wah. Beritanya ada di mana-mana juga, baru tahu nih. Ada tangsel indonesiasatu.co.id. Ada. Wih, banyak nih beritanya. Ini fotonya. Fotonya udah keluar aja. Buset, oke. Ini foto-fotonya. ITCAM-nya udah ada. Coba saya kasih lihat gambar-gambarnya ya. Jadi ini kejadian ITCAM-nya. Ini foto-fotonya. Ini tempat kejadiannya di Eko Wisata. Ini sampai jatim juga ada. Ternyata beritanya, buset. Oke. Di ITCAM ini, salah satu materi yang kalau buat saya menarik banget dari Arifah Dwi Sentosa. Oke. Mana nih? Ini dia. Ini ya. Ini ada video YouTube-nya yang ngomong Arifah Dwi Sentosa. Jadi, saya kasih gambarnya dulu ya. Arifah ini sendiri. Coba kita cek dulu di internet. Arifah Dwi Sentosa. Ini dia orangnya. Masih muda. Dosen di ITB. Jadi, dosen ini di Institut Teknologi Bandung. Sedang mengerjakan S3-nya di ITB. Dia dosen. Dan dia ini, saya kenal Arifah-nya sejak Arifah SMP. Bukan orang yang berada, jujur. Tapi orang yang gigih. Dan mau kerja keras lah, kira-kira kayak gitu. Jadi, Arifah orangnya mau kerja keras, gigih. Ayahnya jualan pulsa waktu itu. Jadi, kasihan sih sebenarnya. Tapi dia dapat biasiswa, segala macam. Karena dia bisa bikin antivirus. Dan akhirnya terakhir dia jadi dosen ITB. Dan sekarang sedang S3. Nah, di ITCAM kemarin. ITCAM 2024 ini. Arifah mengajarkan tentang ini. LLM. LLM. LLM2AI Untuk Large Language Model. Jadi, model bahasa yang besar. Jadi, pada masa lalu, kalau kita menganalisa bahasa, kita makanya NLP. Natural Language Programming. NLP. Jadi, sebelumnya kita makanya NLP tekniknya ya. NLP. Kira-kira kayak gini lah. Jadi, kita makanya Natural Language Programming. NLP. NLP pada dasarnya sequential, berurut. Kalau kita menganalisa sebuah bahasa. Padahal urutan yang ada di Bahasa Inggris sama urutan sama bahasa Indonesia beda. Kan ada M, D, D, M, dan sebagainya. Udah gitu di Inggris ada D, N, E. Kalau di Indonesia kan ada Yang, D, Ke, Dari, segala macem. Itu nggak ada di bahasa Inggris gitu. Ya, dari ada ya. Nah, kemudian Arifal cerita bahwa tahun 2019, kalau nggak salah. Eh, 2017 atau 2019 lupa. Silahkan lihat di videonya ntar. Google memperkenalkan yang namanya Transform. Jadi, akhirnya pemrosesan bahasanya itu tidak sekuensial seperti NLP. Dia lebih ke paralel. Semua kata dia akan diproses. Dia akan bikin token untuk semua kata. Kemudian diproses semua katanya. Dan akibatnya dari situ. Dia bisa ngolah bahasa untuk semua bahasa. Bisa sekaligus diolah sama dia. Itu kira-kira. Itu yang namanya LLM. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, konsekuensinya modelnya sangat gede banget. Large. Gede banget. Nah, Arifal itu memperkenalkan LLM AMA. Oke, O. Open. LLM AMA. Ini untuk kelas language model. Jadi, ini adalah dasar mesin dibalik dari, kalau kita tahu Gemini, Google.com. Kita akan tahu cat GPT. Jadi, kalau ada cat GPT atau Gemini-nya Google. Kenapa tidak masuk nih? Nah, ini dia. Oke. Dari Gemini sama cat GPT. Itu di belakangnya adalah makhluk-makhluk ini. Jadi, belakangnya adalah large language model tadi. Yang open source-nya ini. O. LAMA ini open source-nya. Oke. Nah, kita akan lihat videonya Arifal aja sambil saya coba ini ya. Saya coba ini ya. Buat website praktis dengan AI website builder hosting. Tulis konsep website. Bisa diperhatikan aja. Terus dulu eh. Kan walaupun belum mandi, semoga hari nanti makin semangat ya. Kita. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan. Dia kan secara mandiri mencoba sendiri. Nah, ini Arifal lagi menjelaskan machine learning-nya. Tanpa kita ajari. Bisa loncat ya. Atau kasih 10 sekali. Kemudian dia mulai menjelaskan soal si LLM-nya. Jadi kayaknya di daerah tengah-tengah. Nah, ini mulai. Ini dia menjelaskan transformer-nya. Yang... Betul. Semakin baik datanya, semakin akan lebih akurat gitu. Lock-nya. Bisa ditambahin aja Pak. Misalnya di teksnya gitu ya. Ini adalah lock apa. Terus dikasih ke terangannya setelahnya dikatain. Silahkan diikutin ntar ya. Saya akan coba skip ke daerah waktu instalasi dan operasi ini ya kira-kira. Betul. Betul. Itu dia bisa plat. Jangan terlalu jauh lah ya. Jadi, dengan LL lama ini, dengan O lama ini, kita juga nanti di ujung... Kasih lihat terakhirnya aja lah kali ya. Coba bisa nggak ya. Nah, ini yang terakhir-terakhir. Ini keren banget sih. Di bagian terakhir ini, bentar. Ini lagi... saya coba ya. Suaranya nggak usah saya jalanin aja ya. Saya kasih ceritanya aja apa yang dikerjakan. Nah ini, dengan engine seperti itu, kemudian dia, Arifal bikin front end. Bikin front end yang ngomong ke engine di belakangnya. Dan di front end-nya itu, ini contoh aplikasi yang dilakukan Arifal ya. Di front end-nya itu, dia bikin aplikasi, kebetulan ini aplikasinya kalau nggak salah, Arifal buat, dibuat untuk Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia, kalau mau membuat, apa sih namanya, peraturan, kebijakan, dan sebagainya, biasanya mereka perlu nganalisa dokumen-dokumen peraturan sebelum-sebelumnya, terus ngundang pakar, dan sebagainya. Kalau semua dokumen peraturan sebelumnya, komentar-komentar pakar yang sebelum-sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam olamanya ini, jadi dimasukin dokumen-dokumennya, olamanya di training dengan dokumen-dokumen yang baru tadi, kalau itu semua dimasukkan, nah, si mesin jadi tahu tentang dokumen, ini sorry ya, ini sambil ada yang ngetok. Seru. Ada yang ngetok. Nggak bisa dibapain. Itu yang ngetok, harus lewat dulu. Ya, seru. Jadi, dokumen-dokumen itu, setelah dimasukin, si olama itu jadi tahu tentang peraturan-peraturan keuangan, Bank Indonesia, komentar-komentar pakar, tentang berbagai isu keuangan, jadi tahu dia. Jadi, kalau dia disuruh bikin menganalisa dokumen baru, dia bisa ngasih saran berdasarkan dokumen yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini sarannya sudah keluar, di sini ini sarannya dia. Kemudian bisa diedit. Dan itu jadi cepat sekali sekarang. Untuk bikin peraturan baru jadi cepat banget. Ini bisa juga misalnya, kalau kita punya perusahaan atau kementerian atau lembaga dan sebagainya, kita bisa bikin help desk. Kalau orang nanya prosedur, minta form, minta apa segala macam, semua dicemplungin aja. Akibatnya nanti kita bisa dapat jawaban langsung dari isi mesinnya. Misal, tolong dong minta form buat cuti. Cuti hamil, cuti tahunan, cuti apa, keluar formnya langsung. Kalau formnya sudah pernah dimasukin. Jadi, semua yang pernah dimasukin, kalau kita nyari, lebih gampang. Dan kita nyarinya pakai bahasa manusia. Dia bereaksi dari apa yang kita cari bahasa manusia tadi. Terus, dia, tapi dia nggak punya kemampuan buat ngitung ya. Kemampuan ngitungnya nggak bagus sih sebenarnya. Jadi, kalau ada hitungan-hitungan dan sebagainya, kita harus pakai teknik yang lain buat ngitungnya. Jadi, pakai file Excel atau segala macam. Itu pakai teknik mesin learning yang saya ajarin sebelum-sebelumnya. Kalau yang ini khusus buat bahasa aja dia bisanya. Nah, ini ujungnya. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi bagaimana ini kalau kita lihat videonya hampir 2 jam loh ini. 1 jam 58 menit. Jadi, silahkan ditonton aja videonya keren banget. Nah, ini di tengah-tengah sini ini kalau nggak salah dia lagi ngasih lihat cara nginstalasinya. Bener nggak? Coba lihat. Nah, ini adalah waktu nginstalasinya. Jadi, nginstalasinya caranya nggak susah banget ternyata pakai perintah seperti ini. CURL minus FS SL HTTPS olama.com install .shell terus jalanin shell udah ininya udah mau nginstal terus pakai pip install olama. Nginstal dia. Mantap banyak meme chat salah ngitung. Ya, kalau ngitung nggak bisa kalau yang language ya. dia nggak bisa ngitung. Jadi, itu kalau udah hitungan itu harus pakai teknik yang saya ajarin sebelum-sebelumnya. Kalau yang ini buat bahasa doang sih sebenarnya. Yang keren dari catatan yang dikasih sama siapa namanya Arifal ini. Ini saya selesai dulu ya cara ngitung. Eh, cara ngitung. Cara nginstal ini sampai sini coba lihat. Ini coba lihat apa nih disini. Ini googling. Oh, ini dia jalanin. Setelah diinstall. Nah, ini dia jalanin bener-bener dijalanin di laptopnya Arifal. Memorinya kalau nggak salah 16GB. Kalau nggak salah ya. Dan laptopnya i7. 16GB. Laptopnya sih tipis sih. Laptop sekarang tipis-tipis ya. Cuman, dia bilang terus-terang. dengan kondisi kayak gitu dia nggak bisa ngasih training ke si olamanya. Untuk training kita butuh mesin yang lebih besar lagi. Jadi, kita pakai model yang sudah ada di olama kita bisa berinteraksi dengan olamanya. Oke. Jadi, kira-kira kayak kita interaksi ke cat GPT sih sama aja. Tapi ini lokal. Oke. Nggak bisa canggih-canggih banget karena terbatas. Kalau nggak salah yang dia pakai modelnya cuman berapa 30-an giga lah modelnya dia. Tapi, jadi dia nggak pakai model yang gede banget. Oke. Terus, kalau yang tadi yang buat Bank Indonesia itu banyak parameter model yang bahasa-bahasa yang nggak dibutuhin dia diletin supaya enteng. Oke. nah, coba lihat lagi. Coba lihat. Kalau mau enak sih dilihat sih. Nah, ini ini kan udah olama run LL Amatiga. Oke. Kita ngasih ngasih perintah berikan kebijakan tentang polisi di Jakarta. langsung dia kasih kebijakan. Jadi, tampilannya tuh benar-benar kayak ininya ya, outputnya tuh kayak, kira-kira kayak cat GPT lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi, di sini langsung dia tulis. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi polisi di Jakarta. Satu, penyediaan transportasi alternatif, meningkatkan penggunakan transportasi alternatif transportasi busway Transjakarta dan angkutan udara serta mendorong penggunakan kendaraan listrik atau hybrid. Tapi, ini ada ada angkutan udaranya yang bikin kacau ya. Terus, pengawasan kendaraan, menerapkan aturan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, ini udah kayak cat GPT banget sih. Dia langsung bisa mengeluarin. Gitu. Dengan data yang ada di olamanya sih. Dia bisa mengeluarin sih. Oke. coba kita lihat lagi yang lainnya. Ini lanjutannya sih. Lanjutannya. Oke. Coba ada yang seru lagi nggak ya. Oh, ini ini urusan energi. Waktu kemarin ada yang ada yang nanya juga peserta. Kalau urusan energi bisa nggak? Langsung keluar nih. Oke. Oh, ini masih yang tadi polusi ya. Jadi, polusi pengurangan-pengurangan energi, penyediaan edukasi lingkungan, dan sebagainya. Jadi, keluar kayak apa yang kita lakukan di cat GPT. Tapi ini lokal semua. Jadi, internetnya nggak dibutuh. Cat GPT dibuang, Gemini dibuang, kita lokal. Konsekuensinya lokal, kita bisa masukin data-data yang punya kita aja. Jadi, kayak tadi, kalau buat perusahaan, atau tadi Bank Indonesia, peraturan perundangan lokal Indonesia, dimasukin bloom semuanya. Jadi, dia jadi pintar buat yang kita butuhin aja. Gitu ya. Jadi, kira-kira kayak gini udah mulai keluar. Coba kita lihat lagi. Ini polusi di Jakarta. Trader pintar tidak pernah ketinggalan. Menterkenalkan aplikasi Trading XM terbaru. Langsung keluar. Trading di masa internasional. Ini mah polusi di Jakarta yang tadi. Balik deh. Ini udah Bank Indonesia lagi. Nah, ini dia dia bikin webnya namanya Krishna. Jadi, ini front end aja sih. Back endnya si olama tadi. Data yang dimasukin file-nya apa? Text bisa. TST bisa. PDF bisa. Word bisa. Jadi, itu bisa. Tapi, gambar. Kalau gambar, dia modelnya pakai apa ya? Olava apa-apa gitu. Jadi, bukan olama lagi. Ada. Cuma dia bilang terus terang. Yang itu berat. Kalau di dijalankan di di laptopnya dia. Jadi, itu berat banget kalau dijalankan di laptopnya dia. Jadi, ada versi olama yang bisa gambar. Cuma, kayaknya kalau dia kalau nggak salah dia kemarin ngomongnya gini. Software-nya tetap olama. Oke. Cuma, modelnya gambar yang dimasukin. Jadi, bisa ternyata gambar dimasukin. Bisa. Dan kita bisa bikin gambar apa gitu. Jadi, Cuma, modelnya yang. Jadi, kan ada ibaratnya gini. Ini ada mesin. Terus ada model. Itu dua makhluk yang beda ya. Mesinnya sama modelnya. Engine sama model. Nah, modelnya itu sudah ada atau kita coba lihat ya. Ini olama. Ini banyak banget. Ini ada Google Gema. Gema itu kayak ini juga sih. Wits. Wow, 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 wow. Oke. Ini model-model yang tersedia buat olama. Google Gema. Olama 3. Kuen. ini dari Cina. Dari Alibaba, Cina. Jadi, nanti jawabannya akan beda sih. Tergantung model yang kita punya sebetulnya. Jadi, kalau yang tadi modelnya dari yang ini kalau nggak salah. Yang ini Cina. Dia sempat kasih lihat juga pakai model Kuen ini. Dengan pertanyaan sama, hasilnya beda. Gitu ya. Coba saya lihat mudah-mudahan. Nah, ini. Ini bukan ya. Ini masih language. Kalau nggak salah, lava-lava gitu nih. Nah, ini dia. Nah, Vision. Encoder. Jadi, ini bisa keluar gambar. Jadi, pakai model lava ini, yang keluar bisa gambar. Dia bisa dimintain untuk membuat gambar. Gambar apa gitu. Misalnya, buatin gambar cewek. Cakep banget. Nah, keluar dia pakai lava. Tapi, nah, kalau kita lihat di sini, waktu kita jalaninnya, bentar. Jalaninnya. Kan ada run-nya tadi ya. Oke, mundur ya. Harus mundur lagi. ini dia. Ini dia. Olama run LLama 3. Ini modelnya. Ini olamanya run model apa. Nah, untuk menjalankan olavanya, komputernya, siapa no ya? Komputernya si Arifal nggak kuat. Walaupun udah memori udah 16GB ya. Nggak kuat buat jalanin kalau olavanya. Dia bilang, ini harus komputernya lebih kenceng lagi. Jadi, kayaknya kita butuh server buat jalan yang yang gambar. Cuman, teks buat trainingnya sih, teks PDF Word masukin. Jebret masuk. Cuman, dia ngasih Word-nya, dia nggak terlalu mention. Tapi bisa dicoba sih. Kemungkinan bisa. Cuman, yang pasti teks sama PDF bisa. Dua itu bisa. Gitu ya. Nah, terus untuk masukinnya, ini model semua nih, modelnya semua. Code lama, coba kita lihat. Nah, ini ada juga yang Chinese. Ini bisa buat starcoder, ini buat model buat programming ya. Ini bahasa programnya sampai 80 bahasa pemrograman. Lebih seru. Jadi, kalau kita lagi coding-coding, kita bisa dibantu sama ini. Misalnya, tolong buatin program untuk apa, absen. Program buat apa? Ya udah, masukin nanti dia keluarin programnya, contohnya. Kira-kira kayak gitu sih. Ada yang buat chat juga. Nah, ini kalau chat ini buat memang interaksi kalau chat itu ya. Gitu. Coba apa lagi? Gila lah pokoknya ini. Ganas banget. Eden banget ini. Jadi, saya lagi pengen ngoprek, cuma saya lagi nggak punya mesin. Saya lagi pengen nyari buat nambahin ininya ya. Ini model ya. Coba, ada nggak yang buat nambahin ini? Coba, saya cari aja ya. Mesin di tetes banyak yang nganggur ya? Iya, nganggur sih. Cuma itu bukan mesin apa sih? Mesinnya mesin jadul. Saya butuh mesin yang lebih baruan. Itu sama dengan mesin-mesin kita sekarang sih, cuma butuhnya server. Kan mesin hibah itu. Ulama at training data. Jadi, saya bisa nambahin training data. Nah, ini perlu di fine tuning. Nah, ini yang seru nih. Jadi, kita perlu me-fine tune dari si olamanya. Nah, ini contohnya olama pool mistral. Kemudian, ini ngasih trainingnya kayak gini. Nah, ini saya harus belajar juga sih. Wah, ini mah udah coding banget ya. Saya maksudnya training training ini maksudnya sih. Lebih ke training dokumennya. Kemarin dia nyebutnya apa ya? Rat-rat gitu. Rat atau rat apa-apa. Ah, ini rak. 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 Oke. Build your rak with verba plus olama. Talk to your own data. What is rak? Retrieval augmented generation. Jadi, kita bisa nambahin sih model. Jadi, ini ada original content. Kita bisa nambahin new content. Nah, rak ini adalah buat nambahin new content ini. Oke. Ini kita 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 bisa ngirim apa ngirim pertanyaan. Terus kita bisa interaksi sama si olamanya akan berinteraksi sama database-nya. Ini database-nya yang tadi ya. Bisa Ava apa olama 3 bisa Gema bisa apa sih namanya Olava Nah, yang aslinya cuma yang warna biru yang original content. Nah, kita bisa nambahin new content di sini. Nah, kemudian dia akan ngomong sama LLM-nya dan post-processing dan keluar sebagai respons di sebelah sini. Kalau sudah beres urusannya. Tapi yang kuncinya adalah di sini. Bagaimana kita nambahin kontennya. Nah, ini saya ingin belajar juga. tidak tahu bagaimana caranya ya. Oh, ini memang bukan. Ini nambahin kontennya ini sih. Gimana ya? Coba adding new con to olama. oke. Jadi, oke, model. aku harus baca. Ini bagian yang saya belum ngerti juga sih. Jadi, kemarin karena ya namanya lebih ke arah presentasi. Belum ketemu ya. Sorry. enggak ketemu. Tapi, kemarin Arifal explicit dia ngomong bisa ditambahin dan kayaknya dia, dan itu yang dilakukan untuk Bank Indonesia. Jadi, kita bisa nambahin tapi saya belum menemukan tekniknya gimana. Cuman, dia mention ini, Rack ini. Rack ini dia mention. Tapi, Rack ini kayaknya lebih ke arah ini ya. Arsitektur ini. Cuman, gimana tambah new konten ini ya. Coba. Rack, saya penasaran ya. Rack at new konten ke vektor database. Jadi, si database-nya bentuknya vektor. Lihatnya sebagai vektor sebenarnya erasing. oke. Adding. Saya coba cari ya. Nggak nemu sih. Asli lagi nggak nemu. Nih, nggak nemu sebenarnya. ini vektor data-based-nya. Ini kayaknya nih. Similatrisers. Ini dia. Jadi, ini apa? cang-cang ini. Jadi, ini sih. Gimana cara masukinnya? Nah, itu nggak tahu saya. Wah, nggak tahu deh. Harus nyoba dulu. Ini apa? Wah, ini harus dioprek nih. Buat nambahinnya, harus dioprekin. Jadi, saya masih belum nemu. Tapi, pada dasarnya bisa, cuma, saya belum nemu sih. Kira-kira kayak gitu. yang paling untungan kecepatan proses ini yang utama dari segi apa saja. Inti, saya belum tahu benerannya, tapi kejadiannya kayak gini kira-kira. Ini ada banyak, kalau kita lihat di sini ada banyak ini ya. Banyak, mana sih tadi? Ini ada library ya. Library. Ini ada besarnya, beda-beda loh tiap library. Nih. ini kan ada, ini ada yang 9 billion data. Ada yang 27 billion data. Ini datanya ada berapa nih? 70 billion. Billion itu berapa ya? Milyar ya. Jadi, paling gede Lama 3 nih, 70 billion data. Jadi, ya, dia jadi presisi, tapi ya, dia jadi lambat. Jadi, masalahnya gitu. Jadi, kalau mau cepat, kita bisa pakai yang 8 billion data dulu. Oke, jadi kita pakai 8 billion, kalau kita mau lebih presisi, cara dia bereaksi lebih bagus, kita pakai yang datanya yang gede. jadi, dia punya beberapa versi sih, sebenarnya. Tuh kan. Nih, datanya. Kalau datanya gede, dia harus pakai, oh, nih, harus pakai GPU. Gitu ya. Jadi, waktu kita ngisol pakai GPU. Yang jadi masalah, ada beberapa komputer yang built-innya AMD. Jadi, kalau pakai AMD jadi masalah tuh. Sarannya pakai Nvidia. Pakai Kuda, Sarannya. Kalau Sarannya itu ya, Sarannya si, apa, Arifah. Jadi, pakai mesin yang dalamnya Kuda. Kuda sendiri, satu board itu harganya lumayan. Coba kita lihat ya. Nvidia. GPU. Coba kita shopping. Harganya sekitar seginian. Oke. Sekitar hampir 2 jutaan sih. Ini udah bukan grafik prosesor. Ini udah prosesor buat ngitung aja. Harganya segini satu kart kayak gini. baru ya. Ini di Ebay. Sampai di Indonesia bonyok harganya tuh. Tuh, ini harganya 500 juta sih. Gebleks ya. Anjir. Harganya 540 juta. Edan. Oke. Jadi. Beratnya hampir sama dengan ya. Ya. Cuman gini ya. Prosesor-prosesor ini dibutuhin terutama waktu kita bikin model. model. Jadi kalau jadi bikin si lamanya L lamanya itu bikin model-modelnya tadi pakai prosesor ini. Tapi untuk runningnya kita bisa pakai kadang-kadang bisa pakai prosesor biasa. Kalau tapi tetap ya memori gede segala macam gede. Kalau pakai ini jadi kenceng banget sih. Gitu. Jadi bisa aja untuk running kita bisa pakai prosesor yang atas ini. tapi kalau kita pengen bikin model udah gak rekomen kita lebih ke arah sini sih. Prosesornya kayak ginian. Oke. Tapi yang ini kan buat keluar ada HDMI-nya langsung ya. Sebenarnya kalau saya biasanya pernah pakai saya gak ada HDMI-nya sih. Langsung kudanya tanpa HDMI sama sekali. Jadi kalau mau gini caranya. Itu orang-orang yang pada mining-mining segala macam kan pada banyak beli NVIDIA tuh. Dan harga miner-miner udah pada jatuh kan. Mereka gak jadi duit kan. Beli aja dengan murah tuh prosesornya. GPU-GPU-nya murah. Kita ambil jadi duit dari data science. Duitnya lebih kenceng soalnya. Udah gitu duitnya lebih halal lagi. Gitu aja sih. Cuman emang bukan yang kuda yang terbaru ya. Bukan Nvidia yang terbaru. Tapi udah oke banget sih. Nih Nvidia ini. Jadi kita gak butuh videonya sih. Yang kita butuh processingnya dia doang sih. Jadi yang kalian ada video-video cabut aja buang. Mining halal. Ya 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 Pak Agung mining halal. Oh ada yang tukang miner lupa disini. Gue lupa. Saya sudah insam. Oke ini jadi yang dipakai sama si Arifal itu tidak tidak ada GPU-nya. Dia cuman pakai CPU aja. Memory 16GB jalan. No problem. Gitu ya. Oke. Ancret pakai Nminer. Serius tuh. Nminer yang berapaan. Gila loh. Oh no sih sudah saya makanya USB miner. Udah balik modal. Karena saya ngasih ceramah tentang ini. Tentang Bitcoin segala macem. Sekali ceramah dikasih duit 3 juta 4 juta beli miner bekas harganya sejuta. Jadi balik modal. Kalau Nminer gue kebalik modal jelas. Nah saya lagi cari ini ah ntar ah. Cari kuda bekas ya. kuda-kuda secondan. Terus kita coba mainan kayak ginian nih. Menarik banget. Oke. Jadi tadi instalasinya udah gampang banget. Terus katanya si Arifal juga kalau gak mau pusing kepala ada dokkernya juga sih. Jadi kalau mau yang pakai docker juga ada. Cuman nginstall yang biasa juga gak susah-susah amat sih nginstallnya. Itu aja sih. Cuman sayang sampai sekarang masih belum ketemu adalah Arifal gak ngasih lihat soalnya kemarin. Gimana caranya nambah dokumen ke situ. Itu aja. kalau kita bisa nambah dokumen dengan mudah cuman nambah dokumen ada yang nambah tapi sementara aja jadi tidak dimasukin bikin model yang baru itu lebih gampang. Itu gak punya gak perlu prosesor yang gede. Kalau cuman nambah doang tidak akan membuat ini baru ya model baru. Tapi kalau nambah tapi kalau nanti kita matiin kita stop programnya yaudah apa yang kita tambahin hilang. Kalau kita pengen modelnya dimasukin nah itu yang perlu prosesor geblek kayak gini nih. Prosesor geblek ini perlu diperlukan kalau kita butuh model yang baru. Jadi misalnya modelnya Lama 3 terus kita mau nambahin lagi nah Lama 3 harus ditambahin kayak gini sih pakai Nvidia ini nambahin karena dia akan nambahin vektornya vektor database akan ditambahin ke dalam situ. Jadi vektor itu maksudnya gini sih sebenarnya masing-masing kata itu dia buat token dia bikin token dan dia punya tabelnya jadi misalnya kata Ono nomernya 80 kata Agung nomernya 81 kata siapa nomernya berapa jadi ada nomernya itu token nanti dia tahu hubungan antara token juga dia bisa lihat kalau kata Ono biasanya akan berinteraksi sama kata apa aja segala macam kelihatan semua dan dia gak terlalu peduli dengan bahasa jadi bahasanya bisa beberapa bahasa dimasukin sekaligus jadi dalam database nya tuh bisa ada bahasa Inggris bahasa Indonesia ada bahasa apa dimasukin cuman jadi database jadi gede banget kalau semua bahasa dimasukin jadi salah satu tekniknya adalah kalau kita cuman butuh bahasa Inggris bahasa Indonesia aja yaudah bahasa yang lain dibuangin dengan cara itu si modelnya jadi kecil prosesnya jadi lebih cepat kira-kira gitu logikanya dan salah satu yang menarik juga adalah yang lokal di Indonesia kita bisa masukin bahasa lokal jadi akibatnya dan itu gak ada di luar negeri misalnya kita bisa masukin bahasa Jawa lah bahasa Sunda lah bahasa Padang lah bahasa Medan lah bahasa apa jadi kita jadi punya engine mesin yang memang bisa pakai bahasa lokal tadi gitu jadi itu yang menarik dari si Malk ini ini si Pak Agung kagak dateng sih ke acara IT Camp parah dah itu keren banget IT Camp asli keren si Arifal bagus ada Sindu bagus juga ada Gildas bagus jadi banyak orang-orang bagus sih yang dateng kemarin yang 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 lumayan bagus tapi ya normal itu si apa Aksat 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 temennya ini Budi Raharjo dia sebenarnya jadi pas cek oh temennya Budi Raharjo yaudah oke itu levelnya level profesional kalau saya kan level komunitas anak pulang tahun ya kasihan ya ya gak apa-apa ya anak prioritasi kalau gak bisa dibunuh oke ini kebayang ya coba kita lihat lagi ini udah intinya gedenya seperti itu saya hari ini masih belum tahu gimana cara nambahin model itu aja sih cuman untuk makanya udah gampang banget ternyata nah terus satu lagi sebelum saya lupa sistem operasi yang dipakai Arifal tidak sama sekali tidak menyarankan pakai window iya betul ini Arifal ini luar biasa umurnya kira ini umurnya si Arifal mungkin sekitar berapa ya sekarang jadi tau aduh dia lagi S3 di ITB jadi umurnya berapa tuh jadi dia S3 kan S2 2 tahun mungkin umurnya daerah-daerah belum 30 tahunan umurnya masih 20 sekian tahun dia umurnya ini kayaknya sih jadi umurnya baru 20an sekian belum 30 tahun eh dia seumuran dengan Bu Fia umurnya sama Bu Fia gak beda jauh paling beda setahunan sama Bu Fia jadi ini seumuran Bu Fia sih kalau mau tahu ini dia seumur Bu Fia tapi sudah mau selesai S3 dan karyanya dan karyanya dasyat juga satu lagi sistem operasi yang dipakai dia tidak menyarankan untuk pakai window jelas coret habis window gak dipakai Ubuntu juga gak terlalu karena berat terlalu banyak fiturnya dalam Ubuntu dia gak nyaranin berat dia nyaraninnya pakai Pop OS jadi dia nyaraninnya buat Pop OS Pop OS Pop OS sendiri dia turunan dari Ubuntu sih sebenarnya jadi Pop OS itu turunan dari Ubuntu ini kalau gini nah kita lihat ya ini turunan Ubuntu tapi ini di cun buat STEM Science Science Technology Teknologi apa sih namanya kesamping sini nah sorry nih lagi seru di rumah ini STEM Science Technology E nya lupa apa tuh M nya matematik ya Science Technology E apa lupa matematik gitu jadi kalau dia sarannya pakai Pop OS dan dia pakai Pop OS juga si si Arifal itu demonya di Pop OS jadi dia tidak pakai Ubuntu jadi sarannya pakai ini dia pakai desktop cuman kalau kita lihat si siapa namanya si olama itu dia comment line sih sebenarnya konsekuensinya comment line sebetulnya kalau mau lebih enteng bisa di run di server kalian kagok lah di run di server nah kalau yang Olava itu biar ngeluarin ini jujur yang ada di kepala saya saya lagi pengen main Olava sih sebenarnya istri lagi minta minta ini dia dia pengen masuk ke dunia desain lah yaudah mari kita bikin Olava aja buat dunia untuk mendukung istri ya jadi misalnya dia desain baju apa gitu masukin cuman nanti jadi seru kita bisa belajar macem-macem kan disitu kita masukin contoh-contoh desainnya Indonesia misalnya batik apa kan Olava kemungkinan besar itunya desainnya desain bule nah kita masukin nih batik apa segala macem seru nih urusannya jadi kita bisa ngedesain batik yang seenak jidat gitu tapi sarannya engine-nya ini ya tapi ini kalau yang pakai desktop kalau kita pakai server nah saya belum tahu Ubuntu kemungkinan bisa sih kan ini yang yang aneh-anehnya kan dibuang-buangin semua jadi tinggal yang entengnya aja dari suhu Ubuntu gitu jadi Ubuntu kemungkinan bisa gitu ini sistem operasinya sih oke ada lagi komentar pertanyaan asik sih bener ini asik jadi bener kata Pak Agung ini kayaknya menarik kita kayaknya perlu tinggal kita butuh mesin buat ini semua gitu tadi ngobrol sama Pak Asep sama Pak Nanang jadi kayaknya gini nih solusinya itu ruang BEM kayaknya dipindahin aja ke atas ruang BEM pindahin ke atas memang di atas lantai 3 ada peralatan kan ya dijalanin itu kayak ruang data center-nya kan di atas lantai 3 tapi di ruang BEM-nya itu kayak ruang NOC-nya sih ruang operator-nya dari situ dan kita bisa ngoprek diskusi segala macam di ruang BEM yang ada di bawah itu jadi ruang pojok itu akan jadi ruang ngoprek juga kalau ada tamu juga bisa ngobrol secara teknis di ruangan itu jadinya tinggal kita cari mesin yang mumpuni buat mainan yang lucu ini kira-kira kayak gitu sih salah satu solusinya gitu ngobrolnya tadi sama Pak Asep kira-kira kayak gitu dan kalau ini udah mulai kejadian ya nongkrong di kampus jadi enak sih kira-kira gitu cuman supaya kalau tamu dateng rada ngenah rada seru mungkin salah satu rak diturunin ke lantai satu itu salah satu rak aja gak usah semua rak satu rak aja yang biar serem ada rak server disitu nah terus kita jalankan lah makhluk ini terus kita bikin penelitian yang lucu-lucu disini pakai data Indonesia terus kita bisa publish yang ngaco-ngaco disini kira-kira gitu sih ide dasarnya coba saya coba nyari lagi ya saya lagi penasaran dengan asli gue penasaran rek ulama adding teks ulama sama modalnya LL ama 3 adding teks atau teks teks atau gini aja ya LL ama 3 adding teks bisa gak bisa nambahin gak ini cun ah ini dia kayaknya ini nih cun model cun itu kita bisa nambahin soalnya coba nah embedding itu buat nambahin model science technology engineering math ya oke thank you lupa ada engineering science sama science technology engineering math ini kayaknya oh iya LL ama itu meta yang develop jadi bukan si ini ya bukan google oke jadi LL ama ini si meta yang develop saya gedein ya mudah-mudahan keliatan eee LL ama index ini kayaknya kayaknya kuncinya disini deh ini kayaknya ya buat nambahin soalnya embedding itu embedding itu artinya kita eee membuat token tadi membuat faktor database nya tuh embedding sih nah kayaknya makhluk ini nih yang harus dimain-mainin cuman saya masih belum belajar ah ini dia dia pake script rupanya nambahinnya tapi text nya mana text nya mana gak tau harus ngasih liat saya maksudnya oh ini mah respons nya gimana cara nambahin text nya ini maksudnya apa token HF minus harus baca lagi sih gak ngerti saya harus baca ini saya gak punya temen buat ngoprek sih tapi kemarin asli saya banyak ngobrol juga sama siapa Arifal sih kemarin ya karena Arifal yang mengorbitkan salah satu yang mengorbitkan Arifal Oh no jadi enak ngobrol jadi kayak anak aja sih bapaknya juga dateng sih bapaknya Arifal dateng kemarin jadi suasananya enak banget sih oke oke sampai titik ini ada pertanyaan gak ada aman ya kayaknya saya curiganya sama ini sih LL lama indeks ini nih curiganya ini ada beberapa dan kita bisa coba embedding custom embedding jadi kemarin Arifal gak gak demoin gimana cara ini kalau ngeliat ininya sih kayaknya ini kayaknya software baru kayaknya nih ya tapi baca deh baca disini ngeri gue ngomongnya nih harus baca-baca sih disini jadi saya gak tau softwarenya software sebaru apa gitu kalau baru berarti oh ini nih eh gak ada saya pikir ini tulisannya Python 3 ternyata LL lama 3 kayaknya sih Python 3 sih kayaknya sih soalnya yang baru-baru kan Python 3 semua sih rata-rata oke terima kasih Pak 310 oke terima kasih Pak Agung kalau mau mau nurunin rak server terima kasih gak usah servernya sih satu aja buat di rak itu kita buat mainan kalau maupun dua server satu buat mainan olama satu buat mainan cyber security kayak apa gitu tapi kepala saya sekarang udah mulai arahnya kesini sih saya gak terlalu cyber security kayak udah khatam gitu itu kali ya udah gak menarik isinya isinya dipanggil TV jadi besok pagi jam 8.30 kayaknya saya ngajar sambil live pake zoom di metro TV jadi kita akan live ke metro TV dari kantin besok pagi gitu ya urusannya biasa urusan rese rese itulah gitu ini udah mau udah mau maghrib ya udah mau maghrib ya oke coba dimaling udah dimalem udah maghrib reverse engineering dari rasanya udah gak pake oke ransomware yang nyerang itu ya mantap ini siapa yang reverse engineering coba siapa oh ini Pak Agung yaudah siap kemarin anak-anak PAMA malah nawarin mau virusnya ini gue kasih hancur komputer gue ntar yaudah oke kita akan maghrib dulu yaudah ya karena materinya juga sudah sebetulnya sudah saya gak tau kita akan ujiannya kapan ya parah oke kita tutup dulu pertemuan kita hari ini karena bentar lagi mau maghrib juga mudah-mudahan kita bisa bermanfaat dan saya berharap banyak yang mau ngoprek ini saya pengen belajar bareng jujur waktu kemarin di ITKM saya belajar bareng sama siapa namanya Arifal dia udah jadi gurunya ono nih temannya udah jago banget oke saya tutup dulu sampai sekian terima kasih banyak mudah-mudahan bisa beramat bila itu assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi ini saya stop dulu ya sharenya oke kasih bro oke sama-sama kita stop